Ya, saya dikirimi satu video TikTok, dan itu adalah video acara tanya-jawabnya. Ya, gak tau lah acara apalah pokoknya Pak Yusuf Manubulu ditanya soal masalah siapa yang membunuh manusia. Saya share saja ya video itu ya. Siapa sebenarnya yang mencabut nyawa Yesus, Tuhan umat Kristen ini, sampai sekarang masih belum tuntas mendapat jawaban yang pasti. Jadi mereka itu seperti melempar batu tetapi malah melayang ke wajah kekristenan itu sendiri. Contohnya saja, tiga pendeta yang ternama ini yang ternyata belum mampu untuk menjawab dengan tuntas siapa sebenarnya pencabut nyawa si Yesus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat official. Senang sekali rasanya masih diberikan kesehatan untuk menyampaikan dan mengomentari video-video serta mereaksin sesuatu yang tidak logis untuk akal kita. Contohnya seperti Tuhan umat Kristen yang menjadi problema sepanjang masa dan sampai sekarang tidak kunjung selesai permasalahannya. Video ini sangat bagus untuk diviralkan agar banyak umat Kristen yang sadar. Yuk kita simak. Ini saya ada sedikit pertanyaan, boleh enggak? Iya, boleh. Oh iya. Ini saya perkenalkan nama dulu saya. Iya, bukan untuk berdebat ya Pak. Iya, iya. Bukan untuk berdebat. Cuman ada satu pertanyaan yang mengganjal di hati saya itu. Iya, pertanyaan langsung saja Pak Yusuf ya. Iya, silahkan. Pertanyaannya apa? Ini manusia. Iya, terpuk. Halo. Ya, halo. Bagi ini Pak Yusuf. Pertanyaan saya. Bunda Maria itu manusia kan? Betul. Ya, bisa mati juga kan? Betul. Nah, Tuhannya Pak Yusuf itu Yesus kan? Iya. Nah, artinya yang bisa mencabut nyawa manusia itu kan Tuhan, iya kan? Iya. Nah, berarti Yesus itu termasuk golongan apa Pak Yusuf? Coba. Ya, Tuhan lah. Tidak, maksudnya kan anak yang membunuh ibunya itu termasuk golongan anak durhaka kan? Loh, kematian itu kan bukan produknya Tuhan, itu kan produknya setan. Nah, kita dengar Iwan Pila. Kematian adalah produknya setan katanya. Kita lanjutkan lagi Iwan Pila. Oh, gitu ya. Otoritas Tuhan itu apa saja Pak Yusuf, kalau boleh tahu? Ya, otoritas Tuhan menghidupkan. Tidak bisa mematikannya? Ya, kalau mematikan itu setan Pak. Tuhan itu baik, tidak pernah mematikan manusia. Terus manusia mati ini selama ini, itu karena apa Pak Yusuf? Siapa yang mencabut nyawa itu Pak Yusuf? Ya, siapa yang mencabut nyawa itu? Ya, itu setan yang mencabut nyawa manusia Pak. Makanya Tuhan Yesus datang untuk menebus supaya apa? Supaya orang-orang yang mati di dalam Tuhan yang sudah percaya, itu diselamatkan. Roh jiwanya dibawa pulang ke surga, hanya dagingnya yang mati. Tapi kalau orang tidak percaya Tuhan Yesus, itu mati semuanya. Roh jiwa dan tubuhnya mati semua Pak. Oh, begitu ya. Nah, sekarang begini. Yang mencabut nyawanya Yesus itu siapa Pak Yusuf? Kan Yesus mati tiga hari. Yang mencabut nyawanya Yesus itu siapa? Dia menyerahkan nyawanya untuk penebusan dosa. Iya, saya paham itu Pak Yusuf. Yang saya tanyakan itu, yang mencabut nyawa Yesus itu siapa? Coba. Kan Yesus manusia, ya kan? Dia akan mati. Nah, loh. Mulai panik kan? Iya, garuk-garuk. Bingung dia, gak bisa jawab. Iya. Panik udah ini. Untuk penebus dosa Pak, upah dosa itu maut. Iya. Iya, saya paham itu Pak Yusuf. Yang saya tanyakan, siapa yang mencabut nyawa Yesus itu ketika mati di kayu salib? Iya, dia mati karena menanggung dosa manusia. Iya, saya paham itu Pak Yusuf. Yang saya tanyakan, sekali lagi yang saya tanyakan itu, yang mencabut nyawanya itu siapa Pak Yusuf? Saya tidak tanya, dia menyerahkan nyawa atau tidak Pak Yusuf? Iya, yang mencabut nyawa itu ya selama ini kan setan yang mencabut nyawa manusia. Berarti ketika Yesus mati di kayu salib itu yang mencabut nyawanya Yesus itu setan juga ya? Itu Bapak tidak mengerti. Itu karena penebusan dosa, dia membayar dosa, makanya dia harus mati. Iya, saya paham Pak Yusuf, makanya saya tanya. Iya, sudah betul seperti itu. Terus apa lagi pertanyaannya? Tidak, cuma itu saja. Cuma itu saja Pak Yusuf. Ya, sudah jelas seperti itu. Yang penting, ya ini terputus. Terputus katanya Iwan Pilah. Terputus apa diputus ini? Takut. Penelponnya nanya lagi ya? Terus tidak bisa jawab gitu. Terus, yang penting Anda harus tahu bahwa satu-satunya yang keluar dari kuburan itu Tuhan Yesus. karena maut tidak bisa mengalahkan dia. Maut tidak bisa menahan Tuhan Yesus di dalam kuburan. Karena Tuhan Yesus tidak berdosa. Itu. Ya, tadi terputus ya. Roti isi selai. Yang Anda mesti lihat itu, jangan matinya. Tapi yang Anda mesti lihat itu. Karena upah dosa itu maut. Tuhan Yesus menanggung dosa. Nah, yang Anda mesti lihat itu. Satu-satunya yang bisa keluar dari kuburan itu hanya Tuhan Yesus. Nabi, Rasul semua tidak bisa keluar dari kuburan. Nah, dari situ kita bisa membedakan bahwa antara Tuhan Yesus dengan manusia itu berbeda. Karena manusia lain sekalipun bilang Rasul, apalagi ada yang bilang Nabi Besar, tapi tidak ada yang bisa keluar dari kuburan. Semua terkunci di dalam kuburan. Oke, jelas ya? Oke, kita ke Ibu Mia. Nah, jadi bagaimana tanggapan dari pendeta Esra Soru ketika menyikapi video ini? Yang dimana dia melihat pendeta Yusuf Manubulu kalah-kelah dari penanyanya yang mendapat jawaban bahwa setanlah yang mencabut nyawa manusia termasuk Yesus. Ya, jadi itu pertanyaannya siapa yang sebenarnya itu kayaknya orang Islam tuh ya yang nanya ya arah pertanyaannya bisa dibaca. Dia kan berasumsi bahwa yang cabut nyawa manusia itu kan Tuhan. Nah, kalau Yesus itu Tuhan terus nanti kan Maria mati. Kalau Maria itu mamanya Yesus sedangkan Yesus juga Tuhan waktu Maria mati dan yang mencabut nyawa Maria adalah Tuhan berarti Yesus juga maka durhakanlah Yesus karena mencabut nyawa mamanya. Nah, itu kira-kira maksud pertanyaan orang Islam tuh begitu. Tapi pertanyaannya gak gak apa ya tidak berhasil menyebak karena ternyata di luar dugaan dia kan dia punya asumsi kan yang mencabut nyawa manusia itu kan termasuk Maria itu kan Tuhan berarti Yesus ya kan tapi gak tuntas dia serangannya karena ternyata Pak Yusuf Manwulu ini jawabnya lain bahwa ternyata yang cabut nyawa manusia itu setan bukan Tuhan. nah, jadi memang jawaban Pak Yusuf ini membuat serangan itu gagal sebenarnya. Tapi jawabannya Pak Yusuf ini kok akhirnya jadi blunder menurut saya karena kalau dikatakan bahwa yang mencabut nyawa manusia ini adalah setan makanya orang itu nanya dan terus berarti Yesus mati tuh apakah yang cabut nyawa Yesus itu setan? nah, mestinya kalau Pak Yusuf konsisten dengan jawabannya ya harusnya ya tapi kelihatannya dia sudah lari dari pertanyaan itu makanya orang itu ya tahu tahu bahwa Yesus itu memang menyerahkan nyawa tahu bahwa Yesus itu mati untuk menembus dosa tapi kalau dibilang sebelumnya bahwa yang mencabut nyawa manusia itu bukan Tuhan seperti kata Pak Yusuf bahwa Tuhan itu tidak mematikan tapi Tuhan menghidupkan yang menghidupkan, yang mematikan itu setan konsekuensinya ya berarti Yesus mati juga itu karena setan yang cabut nyawanya Yesus itu konsekuensi yang tak bisa dihindari dengan jawabannya Pak Yusuf seperti itu ya, tapi saya kira ini ya, Pak Yusuf ini tidak membaca Alkitab dengan baik ya bahwa sebenarnya yang mencabut nyawa manusia itu yang mematikan, menghidupkan manusia itu sebenarnya bukan setan Tuhan ya nah, lalu bagaimana dengan jawaban pendeta Murtadin Rizuli Lubis? semoga bisa menjawab pertanyaan sulit ini mari kita dengar bagaimana jawaban dari si Rizuli Lubis berikut ini Pak siapakah yang membang eh sorry siapakah yang mencabut nyawa Yesus dia bilang Yesus itu menyerahkan nyawanya iya yang mencabut nyawanya siapa enggak dia menyerahkan nyawanya untuk dosa-dosa manusia iya yang cabut siapa sampai berulang-ulang kali jawabannya begitu terus nah, ternyata pendeta Rizuli Lubis ini malah tidak memberi jawaban apa-apa pendeta Rizuli ini malah emosi dan berkata bahwa pendeta Yusuf Manubulu jawabannya itu-itu saja nah, sekarang bagaimana dengan pendapat dari seorang intelektual Kristen yang mengaku sekolah di luar negeri siapa lagi kalau bukan muri walianto mana lu maksud saya bagaimana pendapatnya? mari kita simak dan ketika ditanya siapa yang cabut nyawa Yesus pendeta Yusuf Manubulu tidak menjawab ya tapi berkelit ya berkelit atau berkilah dan memberikan jawaban yang sebetulnya bukan itu yang diinginkan oleh si penanya ya sebetulnya Pak Yusuf Manubulu disitu sudah mengatakan Yesus menyerahkan nyawanya ya begitu ya tapi si penanya ini tidak puas dengan jawaban itu karena bagi si penanya dia bertanya Yesus itu manusia makanya dia mati ya itu logikanya dia ya dan kalau Yesus manusia dan dia mati siapa yang mencabut nyawanya begitu ya ya patut disayangkan ya Pak Yusuf Manubulu ini channelnya besar sekali ya channelnya besar sekali ya dan tentu saja didengar oleh banyak orang yang sebetulnya menyerang yang suka menyerang iman Kristen ya tapi kan jawaban yang bagi saya mengambang ya mengambang dia memang sudah menyinggung satu kata sebetulnya Yesus menyerahkan nyawanya ya seperti itu ya tetapi itu tidak tuntas ya dan tidak dipahami oleh si penanya ya maka si penanya terus mencecar dan tetap tidak mendapatkan jawaban sesuai dengan yang dia mau yang memuaskan dia ya ya mungkin juga dia tidak puas ya tetapi mungkin bagi dia itu jawabannya mengambang dan akhirnya dia mungkin ya sebagai apa namanya lampiasan daripada karena tidak terjawab pertanyaannya maka dia memviralkan ini bisa jadi ya atau mungkin orang lain juga memviralkan ini kita tidak tahu ya tapi yang jelas ini menurut saya pihak yang menyerang ini yang memviralkan ini ya menganggap seolah-olah mereka sudah menang ya seperti itu karena ada pendeta yang tidak bisa memberikan jawaban siapa yang cabut mengenai siapa yang cabut nyawa Yesus begitu ya nah sahabat opsial jadi fix ya bahwasannya umat islam dinyatakan menang oleh pendeta NYM atau Muriwali Yanto Matalu bahwa mereka semua tidak memiliki jawaban yang konkret tentang siapa sebenarnya yang mencabut nyawa Yesus walaupun kalian mengikuti jawaban mereka masing-masing tetap saja jawaban pendeta Manubulu yang benar bahwa yang mencabut nyawa Yesus itu iblis karena dengan konspirasi iblislah Yesus kemudian ditangkap dan mati di kayu salib dari keempat pendeta ini pastor Yusuf Manubululah yang benar jawabannya sesuai sejarah Bible bahwa yang mencabut nyawa Yesus adalah syaitan ya yang mencabut nyawa itu ya selama ini kan setan jika Yesus mati di kayu salib itu yang mencabut nyawa nyawanya Yesus itu setan juga ya ya yang mencabut nyawa itu ya selama ini kan setan yang mencabut nyawa manusia Allahumma inni as'aluka bianni as'hadu anna ka anta Allah la ilaha illa anta anta ala hadu ssamad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwa anna lakuk selamat menikmati selamat menikmati yang menikmati kemudian selamat menikmati